Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pengajian golongan ibu-ibu, golongan kami Buya Di luar bulan Ramadan itu ada acara belajar Al-Quran yang secara tatil Yang Alhamdulillah ada gurunya Tapi di saat bulan Ramadan, kurang lebih tanggal 15 Ramadan kemarin Ibu-ibu itu berkumpul kembali terus diberi tugas ngaji satu orang satu jus Nah ya bagi yang belum lancar ngajinya, misalkan panjang meniknya belum ini Jadi tidak ada yang memperhatikan atau yang mengajari Itu bagaimana Buya? Apakah program ini dilanjutkan atau tidak boleh? Soalnya apakah di dalam program itu ada dosa? Karena guru ngajinya itu tidak memberi tahu karena ngaji sendiri-sendiri secara bersamaan Itu saja Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang bertanya tentang Apa tadi? Membaca Al-Quran ibu, membaca Al-Quran harus belajar Kalau tidak belajar Al-Quran dosa Tapi di saat belajar, kalau ada salah dibaafkan Lah kalau nanti orang belajar baru boleh membaca Al-Quran Kalau sudah bacanya seperti Ustaz Muammar Tidak baca-baca ibu Jadi ya sebisanya Sebelum bulan Ramadan belajar Tajwid Ya Ramadan praktiknya lah sehari lima juz juga tidak apa-apa Kalau salah-salah bagaimana yang namanya? Belah Belajar Jangan terlalu Tajwid Malam yujawidil Qur'ana asimu Ini dosa kalau tidak pakai Tajwid Pada ketakutan Akhirnya belajarnya tidak jadi-jadi Tidak ada bimbingannya Kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan Ramadhan Dia sebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran Al-Mahir Bil-Quran Ma'al kiramil bararati Orang hebat Ustaz-Ustaz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat Dimuliakan Tapi yang ya tetap Orang yang baca Al-Quran Repot Salah-salah Tapi bukan sengaja salah Yang berat itu Dua pahala Dapat dua pahala Pahala yang baca Al-Quran utuh Yang kedua adalah capeknya Dia juga dapat pahala Pahala jangan terlalu kenceng-kenceng Nanti ini Ini Ustaz Tajwet suka ngerusak ini Ustaz Tajwet tuh lihat Ibu-ibu pada ketakutan baca Karena Ibu baca Al-Quran yang benar Bikin telinga gatuk Nah memang ibunya baru belajar Ngomong dia baca ikhrok setelah pensiun Ibu-ibu saya kami cintai Saya paling senang dengan ibu pensiun Sudah pensiun masih sadar Alhamdulillah Ini lumayan Alhamdulillah Ada orang mau mati Tidak mau baca Al-Quran Ibu ya ini Ya maklumlah Kalau sidah ludahnya lidah sepuh Tidak ketemu-ketemu mati Hilang terus Ini wajar biasa Ibu jangan kenceng-kenceng Kasian orang awam Sudahlah dapat baca setiap hari Satu Cus Dua Cus Kalau salah-salah Bagaimana Asal tidak sengah Jajah Kalau ustaz yang ada disini Yang sudah hafal Quran Ustaz Burhan Baca Qurannya main-main Masuk neraka nanti Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar Tak tajah sesaat Berengeng yang gak ada Gunahnya hilang Baru baca Baru belajar ikhrok Tolong ustaz Tajwid Agak kalem-kalem dikit ya Jangan ditakuti ibu ini Itu bukan hadis juga Malam Javidil Qur'an Hatim itu Nazamnya ulama itu Kalau bagi orang Yang ini hadis Nabi Ya tak 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 Orang memang belum bisa Baca Al-Qur'an Ya bisanya Bahkan saking malunya Baca di hati Lumayan Dapat pahala Gak apa-apa Karena apa Ustaz Tajwidnya Suka marah-marah Sehingga ibadah Baca Al-Qur'annya Dengan hati dan mata Lidahnya gak dapet Padahal baca Al-Qur'an Itu dengan matanya Dapat pahala Hatinya dapat pahala Lidahnya dapat Pahala Jelas Ustaz Tajwid Makan Ustaz Tajwidnya Jangan diseksa Orang awam Dengan hal-hal yang berat Begitu Baik Wallahu a'lam Bissawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!